Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pemula Teman-teman Bank JP Elektro di Manumberada Kali ini saya akan membahas teori tentang listrik Instalasi rumah Sederhana yang mudah-mudahan bisa dipahami Oleh teman-teman pemula Yang ingin belajar listrik Lebih jauh lagi, lebih dalam lagi Saya tidak akan mengulas secara Detail Detail awal-awalnya Kalau nanti mungkin suatu saat Saya akan bikin dari awal Sumber listriknya Hingga jadi instalasi Wiring Sehingga bisa diterapkan di rumah tangga Di rumah masing-masing Oke teman-teman ini teori listrik rumah tangga Atau teori instalasi rumah Di gambar ini kita lihat Ada beberapa gambar Nah ini Oke teori ini untuk pemula Untuk pemula yang belum pernah Belajar listrik Jadi mudah-mudahan bisa Berani pasang listrik sendiri di rumahnya masing-masing Ya ilmu ini saya dapat dari sekolah Dan Terus berkembang Saya praktekan dan Tutorial teorinya saya akan bagikan ke teman-teman Jadi teman-teman tidak perlu sekolah 3 tahun di STM Kalau saya dulu 3 tahun di STM sekolah Ya listrik Oke ini adalah saklar tunggal Langsung saja Saklar tunggal mempunyai dua terminal Sini satu dan dua Ini bisa baut Bisa slot Di sini Ini ada dua Sini lihat kursor mouse saya ini Kemudian kita lihat di sini Ada kabel biru Ini langsung menuju ke fitting lampu Kaki sebelah lagi Antara kedua kaki fitting ini Tidak boleh bersentuhan ya Alias jangan koslet Yang satu kabel merah ini Langsung ke saklar ke sini Satu lagi Langsung ke sumber listrik Nanti kita pelajari Dari mana sumber listriknya Namun saya ingin menjelaskan Lebih mudahnya dulu Kepada teman-teman Ini adalah saklar tunggal Plus stop kontak Jadi saklar tunggal Ada colokannya Cara pemasangan sama Cuma bedanya Di sampingnya ada stop kontak Kemudian di sini ada Tiga titik pada stop kontak Yang warna hijau ini adalah ground Jadi Sebenarnya penyambungan listrik itu Harus ada groundnya Untuk bagian stop kontak Jadi untuk mesin cuci Untuk bosokan Ini harus ada groundnya Untuk motor-motor listrik Dan sebagainya Nah untuk pemasangan tetap sama Untuk sakarnya seperti ini Bedanya dia kalau stop kontak Langsung dapat sumber listrik dari atas Yang satu dari netral Yang satu lagi dari fase Dari fase yang merah ini Pengambilannya bisa pada terminal Titik yang sumber utama dari sini Yang bukan yang ke lampunya Yang di sininya Oke Kemudian Ini saklar dua kontak Saklar dua kontak secara umum Seperti buatan broko Maaf saya sebutkan merek Pada dasarnya sama merek apapun Pasti terminalnya Seperti ini Kalau ada yang tiga terminal Berarti Dia sudah terhubung ke sini Suitenya Nah ini adalah saklar dua kontak Kita lihat Untuk menghubungkan dua buah lampu Yang netral Langsung ke kaki Piting lampu Ya semuanya tuh Yang hitam ini Terus yang biru Ini langsung ke kaki saklar Yang satu lagi Ya yang atas ini Kemudian yang biru langit Ke sini Ya jadi Kontaknya sudah terhubung dari Sini ya Sini ke sini Yang satu Yang sumber listriknya Langsung dicolok Ke Bagian yang ini Yang antara Dua Titik ini Ya Jadi Ini sambungannya ke sini Setek Ini ke sini Setek Ya Kemudian Kita lanjutkan Ini saklar tiga kontak Begitu juga Saklar tiga kontak Sama dengan saklar dua kontak Yang satu Dia dicolok langsung ke sini Yang sumber listrik dari pasenya Yang tiga ini Langsung ke lampu Ya Sebelah kaki Fitting masing-masing Dan kaki fitting lampu Masing-masing ini Lari ke Netral semuanya Digabung seperti ini Oke Secara mudahnya Teorinya wiringnya seperti ini Mas bro Oke Lanjut Ini saklar tiga kontak Plus stop kontak Jadi kalau Kalian menemukan yang dua kontak Plus stop kontak Pemasangannya sama Karena jalur stop kontak itu Ada Dari sini Ya Dari Gabungan fase yang merah ini Yang disaklar ini Dicolok bareng Kemudian dimasukkan ke stop kontak Yang sebelah lagi Netralnya langsung ke Netral Jaringan netral Ya Untuk yang ke lampu Ya ada tiga titik Satu lampu Satu Yang perlu saya jelaskan Teman-teman Kenapa sih kok harus ada jalur ground Jalur ground itu untuk membuang harus lebih Jadi Harus dipasang pada stop kontak Jadi harus Harus lebih itu akan dibuang ke bumi Di ground Atau di pembumian Jadi sebenarnya kalau kabel laser gitu Yang Benar itu Instalasi rumah Harus ada tiga kabel Antara jalur satu Pase ini yang merah Kemudian yang beliau adalah Netral Ya saya gambarkan seperti ini saja Bisa saja hitam ya Kemudian yang hijau atau kuning adalah ground Yang mana ground ini harus mengikuti terus Sampai instalasi berakhir Di stop kontak yang paling ujung Ya jadi Stop kontak itu harus pakai grounding Kemudian disini juga saya jelaskan Disini ada beberapa part ya Ini adalah Tedos Cabang ya Nah seperti ini Cabang Ini untuk kotak penyambungannya Nah disini ada pipa yang di Dalam tembok PPC ya Kemudian di dalam tembok juga ada Mangkok disini Untuk penempatan sisa karini Dikaitkan ke mangkok Terus dikencangkan Jadi dia akan duduk Presisi di Tembok ya Tertanam Kemudian kita lihat disini ada Wiring Merah Ini Merah ini Ini anggaplah isolasi yang hitam ini ya Isolasi Tumpukan dari jalur yang Kesini lagi Ya Karena jalur listrik sebenarnya pencuma 2 Dan tambah 1 ground Jadi ini Kalau emang ini mau dicabangkan lagi Kita harus memasang Kesini ya Digabung kesini Makanya Kabelnya itu tidak boleh yang asal-asalan Karena bebannya pasti Akan Dibawa terus sampai ke ujung Misalnya stop kontep atau lampu Ya Kita harus memperhitungkan kabel yang Untuk Jalur ya Untuk jalur itu khusus Dia harus yang Minimal itu ya 2,5 lah 2,5 Kali 3 Kali 3 Kabel Seperti ini Untuk jalur Supaya bisa dilalui arus Beban yang berat Misalnya gosokan Kulkas Mesin cuci Dan sebagainya Nah untuk lampu Gak apa-apa Kalian bisa gunakan yang 1,5 mm Ya Jadi kawat Kawat lidi Boleh Kawat tunggal ya Tapi umumnya sekarang Sudah kawat Kawat yang terbungkus Oke Kemudian Jaringan stop kontak Yang dialir arus Live atau langsung Ya Jadi jaringan arus Stop kontak itu Tidak terputus ya Tidak ada saklarnya Kecuali kalian bikin saklar Sendiri disini Untuk stop kontak Nah ini Kalian bisa Screenshot atau Lihat saja Disini gambarnya Titik-titik penyambungannya Ya Disini ada Yang saya jelaskan tadi Ini isolasi Anggaplah ini isolasi Penyambung disini penutup ya Disini juga ada ya Ini sambungan untuk Paralel kesini Ngambilnya dari kotak Yang utama ini Bawa lagi kesini Kalau memang disini Masih dibutuhkan Ke jalur yang lebih jauh lagi Kalian juga bisa Paralel lagi kesana Dengan menggunakan Kotak sambungan Seperti itu Ini Mas bro Oke Jalur ground yang Terus mengikuti Sampai akhir instalasi Ya Seperti itu Kalau kalian tidak Menggunakan ground Pada Stop kontak Kalian yang Gak apa-apa sih Ya Cuman Intinya Untuk pengamanan Pembuangan harus lebih Ya Kalian harus menggunakan Ground Pada Instalasi Sebenarnya ground itu Dibutuhkan banget Untuk di bagian Stop kontak Mungkin saja Juga ada Lampu yang Menggunakan ground Bisa jadi ada Tapi umumnya Untuk stop kontak Oke Lanjut Nah ini Ini adalah penjelasan Dari sebuah Saklar Tadi ya Saklar tunggal Jadi disini ada Harus yang masuk ke input Saklar itu adalah Harus yang Passe Jangan sampai yang Netral Kenapa Karena kalau ketika Saklar dimatikan Kalau pasenya yang Di atas ini Bukan yang lewat sini Maka Ketika kalian Memegang fitting Yang sebelah ini Akan nyetrum Jadi harus yang Passe nya Atau kalau di test pen Itu nyala Masuk ke saklar Jangan yang tidak Nyalanya Harus yang nyala Masuk ke saklar Ketika saklar dimatikan Kesini juga ikut mati Tidak akan keseteru Seperti itu Disini ada dua bagian Yang saya jelaskan Antara kiri dan kanan Tidak boleh koslet Kalau koslet MCB kalian bisa turun Dan Ini lidah lampu Juga hati-hati Disini ada lidah lampu Juga terpisah Dengan ulir yang ini Ini ada dua bagian Yang penting listrik Intinya itu saja sih Oke Kita Kembali ke awal Nah ini adalah Kalau saya jelaskan Di awalnya seperti ini Takut jenuh ya Jadi Saya jelaskannya di tengah Nah input adalah Sumber listrik PLN Sebenarnya saya tidak akan Membahas di bagian Meterannya ya Atau kilometernya Karena Ini adalah bagian dari PLN Yang akan kita bahas Yang Yang kita akan Giba Astagfirullah Yang akan kita bahas adalah Yang bagian ini Ya Yang bagian ini Yang sudah keluar dari Meterantreland Yang bisa dipasang Disini MCB Sesuai dengan kebutuhan Misalnya untuk 450W Atau 900W Atau 1300W Ya Kemudian Biasanya dulu Disini ada Boxing ring ya Sekarang sudah modern Diganti pakai MCB Untuk memutus kalian Dia otomatis bisa turun sendiri Jika ada coslet Ya Oke Sebenarnya saya jelaskan dulu Oke ini simbol saja Ini ada dua garis kabel Ini pase Simbolnya garis seperti ini Dan netral Ini ada titiknya seperti ini Adalah Pase dan netral Ini dari sumber Tegangan dari Jala-jala listrik PLN Ini biasanya kabel SR Gambar yang kesini Ya Gambar ini saya ambil dari Kibris PDR.org Ini ya Saya pakai gambarnya Daripada saya bikin baru Nah kalau yang ini Seperti tadi penjelasannya Kalian bisa lihat Dan kalian bisa Pelajari Dengan Men-screenshot Gambar ini Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran Buat teman-teman pemula Yang belum pernah Memasang instalasi listrik sendiri Ya Oke Nah ini adalah Keterangan yang saya buat Ya seperti yang saya jelaskan tadi Disini ada Jalur ground Yang terus Mengikuti sampai akhir instalasi Ya Kemudian ini ada bagian-bagian yang harus Kalian pasang Supaya aman Sambungannya tidak terganggu Tidak digigit tikus ya Jadi kalian harus membuat Sebuah Terminal box Atau kotak sambungan Atau tedos Seperti ini Ya untuk Menyembunyikan Si sambungan ini Dan Supaya rapi Ya Ini jalur yang kelampu Ya Bipa-bipa yang ditanam di tembok Ini juga di tembok nih Mangkok atau dudukan saklar Ya Kalau kalian mau Memasang instalasi Harus paham ini Nah kemudian Ini jalur yang Kesini Ambilnya dari sumber utama ini juga Seperti saya sebutkan tadi Ini tidak boleh Kabel yang asal-asalan ya Ya harus kuat Karena dia akan Dibawa Ke paling akhir Instalasi yang akan kita buat Disini aja masih ada cabang Kesini Ini masih ada cabang kesini Kalau kita Menggunakan kabel yang kecil Disini dibebanin Kulkas Disini dibebanin Heater Dibebanin Gosokan Dan sebagainya Maka Si jalur instalasi ini akan panas Kalau kabelnya kekecilan Itu Mas pro Jangan sampai terjadi kebakaran Gara-gara kabelnya kecil Ya Standarnya ya 2,5 mm lah Ya Kalau untuk beban-beban rumah ya Oke Itu untuk kabel jalurnya Kalau untuk kabel lampu Bebas lah Yang penting sesuaikan dengan Daya kekuatan lampunya Pakai 1,5 mm pun Tidak apa-apa Nah disini Saya jelaskan juga Ada terminal saklar Ini adalah Ada sambung kesini Ada penyambungan kesini Ada ketika ditekan Kesini Dia akan terhubung kesini Akan membawa arus Dari pasir kesini Terhubung Menuju ke lampu kesini Ujung lampu yang sebelah lagi Dapat dari Netral Dari sini Seperti itu Ketika dikontakin Ini adalah Mendapatkan arus Pasir dan netral Lampu akan menyala Oke Oke Mas bro Mungkin itu saja Sekedar informasi Buat teman-teman yang Belum pernah Belajar listrik Secara dasar Mungkin ini bisa membantu Supaya Bisa menambah Wawasan dan pengetahuan kalian Selamat berkarya Dan terus berkarya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih